Tapi meskipun itu tadi Anda sudah menjelaskan kepada saya, itu nggak apa-apa. Apa yang terjadi, Pak? Ya, mungkin kalau lihat daripada sambutan tempoh hari kegiatan, bisa disimak. Terlalu banyak isu minggu-minggu terakhir ini. Salah satunya berasal dari para kepala desa. Saya merasa tertarik untuk mengangkat isu ini karena beberapa pertimbangan. Selain bahwa saya ikut terlibat pada saat pembahasan undang-undang ini di DPR dulu. Tapi yang menarik adalah sebagai organ pemerintah paling bawah dalam struktur kekuasaan kita bernama kepala desa, hari-hari ini mereka melakukan sebuah upaya yang menurut saya lumayan bagus. Ingin mengambil porsi dalam perpolitikan kita, lebih tepatnya dalam isu-isu politik kita itu lebih besar dibanding sebelumnya. Apa yang saya maksud? Beberapa hari yang lalu, sebuah kelompok, terpaksa saya menggunakan kata kelompok, karena saya sudah mendapatkan informasi selengkapnya tentang bagaimana sebenarnya organisasi ini. Sebuah kelompok yang menemakan diri bagian dari ABDESI, sekali lagi, bagian dari ABDESI, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, itu melakukan sebuah kegiatan di Jakarta bernama Silatul Rahmi Nasional, Silatnas, dan mengundang Presiden bersama beberapa pejabat tinggi lainnya. Sebenarnya luar biasa menurut saya. Tidak mudah untuk menghadirkan Presiden. Dan di dalam acara itu, Presiden lagi-lagi mengumumkan keputusannya yang sebenarnya juga sudah terjadi atau sudah dinyatakan pada beberapa tahun yang lalu tentang biaya operasional atau sejenisnya lah bagi kepala desa dari dana desa yang mereka dapatkan yang ratusan juta itu, bahkan ada yang miliaran per desa. 3 persen. Menjadi bagian dari acara itu, ada isu yang berkembang, yang kemudian menjadi pemberitaan yang heboh, heboh beneran. Nanti kita akan lihat bahwa abdesi setelah bulan puasa dan kemudian setelah lebaran itu akan mendeklarasikan dukungan kepada rencana tiga periode kepada Presiden Jokowi. Memori publik, terutama masyarakat politik, langsung menghubungkan bahwa ini ada pengkonsolidasian. Yang kemudian terjadilah acara yang termasuk besar di Senayan itu. 15 ribu kepala desa, sekitar situlah kira-kira. Dari 74 ribu kepala desa yang ada di seluruh Indonesia. Kemarin, atau satu hari setelah merekam gambar ini, saya sudah berbicara dengan ketua abdesi yang mengaku ketua abdesi yang menyelenggarakan acara di Senayan itu. Melalui Zoom. Kita akan putarkan nantinya. Saya perlu memberikan pengantar yang agak panjang karena ini memang agak rumit ternyata gitu kan. Para kepala desa ini ternyata luar biasa. Mereka sudah sampai pada tanda petik ya, permainan ini. Nah, sebelum saya putarkan rekaman dengan ketua asosiasi yang menyelenggarakan acara di Senayan itu, di hadapan saya sudah duduk juga mengaku sebagai ketua abdesi yang ternyata tidak sepakat dengan kegiatan itu dan tidak mengakui kegiatan itu. Saya sapa dulu deh. Selamat sore Pak Arifin. Sore. Ya, lengkapnya Pak Arifin. Arifin Abdul Majid. Arifin Abdul Majid. Ketua Abdesi periode 2021-2026. Oke. Sebelumnya dulu, Bapak Kepala Desa di mana? Dulu di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsuang, Kabupaten Bandung. Ya, sekarang sudah purna ya. Itu dimungkinkan karena di dalam anggaran dasar disebutkan? Anggota abdesi terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, baik yang aktif maupun yang purna banget. Itu alasannya, oke. Pak Arifin, sebelum kita berbicara, lebih baik saya tampilkan dulu rekaman video dengan teman Anda, Pak Surtawijaya namanya, mengaku Ketua Abdesi itu dan kemudian membuat acara di Senayan itu juga mengaku Anda temannya. Kita putarkan dulu supaya kemudian kita apa namanya, berdiskusi dan Anda menyampaikan berantahan seperti yang sudah Anda sampaikan kepada banyak media kan. Siap-siap. Ya, baik. Kita putarkan. Di ujung Zoom Zana telah tersambung dengan Ketua Umum Abdesi, Saudara Surtawijaya yang kemarin memimpin ribuan Kepala Desa berhikmat di hadapan Presiden dengan apa yang saya sampaikan tadi yaitu berencana untuk mendeklarasi dukungan tiga periode kepada Presiden Jokowi setelah Lebaran nantinya. Pak Surtawijaya, Assalamualaikum. Apa itu? Kenapa? Kenapa, Pak? Beritaannya bukan mendukung. Ya, ya. Itu kan bukan mendukung itu. Nah, ketanya akan ada deklarasi. Seperti itu yang Anda sampaikan kemarin. Ini penting, Pak Surtawijaya. Ada baiknya kalau Anda menjelaskan kepada kita sebab ini ranah politik. Maka kemudian, menurut saya, ada beberapa bagian sebenarnya yang bagus. Apa yang saya sampaikan tadi bahwa tampaknya Anda sebagai pemerintahan pada tingkat terbawah bernama Kepala Desa ingin mengambil peran-peran politik. Kita akan menguji nantinya seberapa jauh dan apakah itu layak dilakukan. Pak Surtawijaya, apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang terjadi, Pak? Tidak ada yang terjadi apa-apa. Kita silatan sebiasa saja baik-baik diterima oleh Pak Presiden usulan para Kepala Desa, aspirasi Kepala Desa dari para Kepala Desa Indonesia yang memusulkan itu Alhamdulillah saat itu diterima oleh Pak Presiden. Saya pikir itu. Ya, gimana Pak? Gimana? Ya, waktu silasnas kemarin itu adalah rangkaian sebuah kegiatan dari aspirasi kami para Kepala Desa Indonesia pada waktu itu kami buat aksi damai. Nah, karena aksi damai tidak ketemu dengan Pak Presiden maka kami melanjutkan bagaimana caranya bisa ketemu dengan Pak Presiden. Maka kami berinisiatif rame-rame membuat silatnas. Dari silatnas itu Alhamdulillah Pak Presiden bisa hadir dalam acara silatnas. Nah, usulan kami aspirasi ke kami itu yang enam itu disampaikan dan diterima oleh beliau. Itu saja. Oke, Pak Surtawijaya, kalau boleh tahu Pak Surtawijaya itu Kepala Desa di mana, Pak? Saya Kepala Desa di Bapak Anasem Kecamatan Tuknaga Kepupaten Tangerang Provinsi Banten. Oh, di Banten. Sudah berapa periode Pak Surtawijaya dari Kepala Desa? Saya tiga periode. Tiga periode ya? Menjadi ketua abdes itu sudah berapa lama, Pak? Saya mulai dari ketua Kepupaten Tangerang kemudian Provinsi Banten kemudian pada September 2021 kita terpilih kemudian kita dilatih kemudian di gedung FNDPR pada 2001 akhir. Berapa jumlah anggotanya sekarang abdesi, Pak? Kita tidak berbicara anggota jumlah abdesi jelasnya Kepala Desa kalau suruh Indonesia adalah 74.962 desa. Ada juga yang mengaku bahwa Anda menggunakan organisasinya ketanya untuk melakukan itu? Oh, enggak. Bukan begitu. Kita abdesi otomatis geli. Para Kepala Desa itu otomatis para Kepala Desa aktif masuk dengan di organisasi kita karena kan kita organisasi profesi Mas. Anda ingin mengatakan apa dengan yang mengaku ketua abdesi juga yang menolak apa yang Anda lakukan? Kalau saya gini beliau sebenarnya teman saya baik juga Mung Ipin itu kan dia itu organisasi perkumpulan ya asosiasi Kepala Desa perkumpulan ya saya lihat Snya juga dua kita sosiasi pemerintahan desa Snya juga satu gitu jadi enggak ada enggak ada yang berbenturan gitu kan dia juga dapat SK dari Minkum Han kami dapat SK dari Kes Bangpol jadi enggak ada itu ya klaim-klaim berbenturan dan lain sebagainya enggak ada Oh, yang satunya dari Kementerian Hukum dan Am Anda satunya dari Kes Bangpol? Iya Loh kalau setahu saya Kes Bangpol itu kan di Kementerian Dalam Negeri itu setingkat dirjen sementara Anda tidak mendapatkan apa namanya itu semacam rekomendasi dan pengakuan dari Kementerian Dalam Negeri ya tapi dari Kes Bangpol ya kita dari Kes Bangpol bukan bukan yang ada pengakuan karena memang kalau yang sudah dapat dari Kes Bangpol untuk keterangan dari Direktur Ormas Medagri enggak perlu mengurus Minkum Han kalau yang sudah dapat dari Minkum Han enggak perlu mengurus di Kes Bangpol kayak gitu Oh, aneh juga ya menarik ya padahal sebenarnya seharusnya sebelum Anda itu update itu berasal dari mana anunya rekomendasinya Oh, update dulu berdiri pada tahun 2005 zaman Pak Warto Oke, terus? Berjalan terus kemudian pada saat itu diranjutkan oleh Pak Sindawatarang kita munas pada saat itu dengan Pak Sindawatarang di Jakarta dihadirkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri munasnya pelantikannya pun di genung MPR-DPR dan para penyabat beberapa tinggi negara juga hadir termasuk Pak Menteri Dalam Negeri juga hadir kalau misalnya seperti itu Oke, menarik Jadi, yang satunya berdasarkan rekomendasi atau surat dari Kementerian Hukum dan HAM dan satunya lagi dalam alini Anda itu dari Kes Bangpol Menarik, menarik Oke, saya maju yang lebih jauh lagi Pak Pak Surta sebenarnya inisiatif untuk pertemuan kemarin itu siapa Pak? Ya, kita rame-rame aja Kepala Desa Yang hadir berapa kemarin? Hampir di atas 10 ribu 15 ribuan ada itu 15 ribuan ya? Oke, oke Kemarin itu janjinya Presiden apa saja Pak? Ya, udah usulan-usulan kami yang 6 poin diaminin oleh beliau selesai itu Sebelum itu Anda berbicara dengan siapa? Ya, nggak ada berbicara dengan siapa siapa? Kita cuma koordinasi dengan para menteri dengan banyak kegiatan datang atau tidak saat itu Siapa aja dengan apa yang Anda melakukan koordinasi Pak Surta? Menteri siapa saja? Pak Menteri Desa kemudian undangan banyak kita waktu itu kan Ibu Sri Mulyani juga diundang banyak lah di atas kalau Pak Menteri Dalam Negeri juga kita undang Pak Luth juga kita undang banyak kok Bukan, bukan maksud saya bukan undangannya tetapi koordinasi dengan menteri siapa sebelum acara itu berlangsung hingga kemudian acara itu berlangsung Tadi saya sudah bilang acaranya Desa kan saya bilang kalau acara Desa saya jawab keputusan ke sana saya berhenti lah Kenapa? Pak katakan yang ditanya tentang Desa Oh iya ini tentang Desa Pak ini tentang Desa ini Pak 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 Surta Pak Surta enggak enggak gini Pak Surta saya beritahu pada Anda saya yang membuat undang-undang Desa Pak Bapak perlu tahu itu saya membuat undang-undang Desa yang membuat kemudian ada anggaran untuk Desa yang Anda dapatkan sekarang nah ada yang seperti ini saya ingin mengkonfirmasi apakah ada perubahan dari apa yang saya pahami tentang undang-undang Desa itu apa yang saya maksud Pak Surta apa yang saya maksud adalah apakah Bapak menyadari bahwa ada tiga undang-undang yang Anda langgar dengan apa yang Anda lakukan kemarin itu kita enggak tahu kalau itu tahu kita silatlas saja kan iya tapi silatlasnya oke tidak ada masalah tetapi dengan menyatakan akan melakukan deklarasi mendukung tiga periode itu apakah Anda sadar bahwa Anda melanggar undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 kemudian undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang pilkada apakah Anda sadar itu kita luruskan dulu lihat acara dari awal sampai akhir itu tidak ada cerita-cerita itu tidak ada sama sekali yang mana tidak ada yang mana cerita-cerita tadi yang Bapak katakan masalah 30 dan semakin tidak ada itu loh ada semua pemberitaan ada kok TV dan semuanya ada kok saya jawabkan kemarin di Metro TV Kompas saya jawabkan hari H juga tidak ada itu saya ini kami ada memiliki semua di sini Pak Surta semuanya ada di sini Pak iya tapi kan acara itu dari oleh akhir tidak ada berbicara tentang hal kayak gitu tidak ada Anda menjanjikan bahwa setelah selesai apalagi namanya selebaran nantinya akan deklarasi Kepala Desa mendukung Pak Jokowi ketika periode sebenarnya menurut saya Pak Surta sebagai usulan dari warga negara itu wajar-wajar saja di masyarakat kita sekarang terbelah ada yang mendukung ada yang tidak menurut saya itu wajar-wajar saja tetapi karena saya terlibat di dalam pembuatan undang-undang desa maka saya mau mengconfirmasi kepada Anda bahwa apakah Anda sadar bahwa ada sesuatu yang Anda tanda petik langgar dari penyikapan terakhir Anda itu saya sudah sebutkan tadi undang-undang desa undang-undang pemiru dan undang pilkada dulu di masa saya membahas undang-undang ini tahun periode pertama saya di DPR ini disebut dengan paket undang-undang politik Pak Surta sadarkan soal ini kalau saya dalam hal itu saya tidak mencampuri saya tahunya kemana acara silatah saja tahunya itu Pak maksudnya gimana Pak ya saya tidak acara silatah saja karena saya itu adalah sudah sudah bertahun-tahun berharap usulan-usulan kita bisa diamini oleh Pak Presiden dari acara aksi damai dan lain sebagainya jadi acara itu rondon acara juga kita tidak ada cerita begini begitu hanya total acara silatnas bertemu dengan Pak Presiden menyampaikan aspirasi kepada Pak Presiden ya sudah itu aja Pak ya ya menurut saya bagus apa salahnya kepala desa bertemu dengan Presidennya ya menurut saya tidak ada yang salah ya kan kemudian Presiden memberikan apa namanya janji dan mengeksekusi sebuah permintaan Anda untuk 3% dana operasional menurut saya itu bagus gitu ya kepala desa juga harus dilindungi apa namanya itu hak-haknya di dalam memimpin masyarakatnya masalahnya sekarang ada ikutan dari program itu dari acara itu yang saya sampaikan tadi dan dijadikan berita segala semuanya bahwa Anda menyatakan bahwa akan mendeklarasi nanti selesai lebaran itu yang saya mau tanya Pak apakah ini resmi apakah ini sudah mendapat persetujuan seluruh kepala desa atau bagaimana saya enggak berbicara itu kemarin kita sudah jubah Presidennya di Jakarta Pak sudah selesai enggak ada itu enggak ada cerita-cerita kayak gitu kemarin silatres murni enggak ada pernyataan Anda yang mengatakan bahwa selesai lebaran nantinya akan ada deklarasi 3 periode untuk Pak Jokowi itu itu apa tidak pernah ada dan tidak akan terjadi saya buat tidak ada atau tidak terjadi yang jelas saya tidak mengatakan itu intinya tidak pernah mengatakan itu oh berarti semua media ini salah ini kalau kayak gini ya ya sih kan sudah di kalau bicara desa saya jawab kalau bicara desa saya pikir cukup ya selesai makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke enggak apa-apa enggak apa-apa Pak tadi awal desa ya ini tentang desa Pak Surta ini tentang desa politik capek saya dari kemarin sudah selesai lah ini soal desa Pak makanya kami tanya kami masyarakat juga berhak untuk mendapatkan penjelasan ya kan oke selesai makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke enggak apa-apa Pak Arifin sebenarnya abdesi itu yang mana sebenarnya Anda mengatakan diri Anda abdesi dia juga mengatakan dirinya abdesi saya tadi sudah mendengarkan penjelasan Anda sebelum kita duduk disini panjang lebar tapi saya mau persingkat sebenarnya abdesi itu yang mana karena menurut Pak Surta organisasinya juga itu sah karena berdasarkan dengan rekomendasi atau surat dari Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri sementara Anda itu berdasarkan apa penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM coba kami dijelaskan soal itu sebelum kita masuk pada wilayah politiknya 2005 abdesi dibentuk di nasional oke 2000 berakhir 2010 2011 jadi munas ketua yang keduanya Pak Haji Sindawatarang saya sekirnya ada dinamika internal 2014 terjadi dua persepsi yang berbeda kelompok Suhardi Buyung dan kelompok Pak Sindawatarang berjalan sampai Rakernas 2014 2015 dan 2016 itu selesailah masa kepengurusan Pak Sindawatarang dengan kami dengan saya nah 2016 mau diadakanlah munas parah kita bareng-bareng untuk bersama-sama tapi tidak terjadi akhirnya kami melaksanakan munas berdasarkan hasil Rakernas munas terjadi di Bandar Lampung tanggal 10 Agustus 2016 seseraklamasi Pak Suhardi Buyung jadi ketua umum dan saya dipercaya untuk sekjen beberapa selang waktu kemudian kami mendaftarkan ke notaris karena kami tidak mau pakai notaris yang pertama kenapa? karena nanti takut ada dualisme takut ada nanti pengugatan karena disitu ada 17 pendiri kalau 17 pendiri tidak setuju satu kan jadi masalah hanya kami sepakat kita bikinlah organisasi baru dan mudah-mudahan nama abdesi masih bisa dipakai daftarlah kami ke notaris dan kami mendaftarkan dengan nama asosiasi pemerintah desa Indonesia abdesi abdesi itulah pertama kali abdesi nah akhirnya disitu terdaftarlah dalam sistem administrasi berbadan hukum artinya menurut aturan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan jadi organisasi kemasyarakatan yang bersekala nasional itu berkewajiban untuk didaftarkan menjadi berbadan hukum melalui kementerian hukum dana republik indonesia kami melalukan proses itu dengan syarat dan ketentuan dan akhirnya sekitar bulan september tahun 2016 keluarlah SKK Munkumhang yang menetapkan kami perkumpulan asosiasi pemerintahan desa di singkat abdesi diketuai oleh Pak Suhardi Buyung saya sebagai sekjet 2016 secara otomatis menurut aturan organisasi apa undang-undang tentang keormasan kami sah menjadi organisasi yang berbadan hukum dan tidak mungkin nama itu akan bisa ada lagi nama abdesi lagi karena hanya satu nama itu di dalam sistem abdesi berbadan hukum oke lah terus abdesi yang membuat acara di Senayan itu yang di komandoi oleh Pak Surta Wijaya tadi itu itu abdesi yang mana Pak nah justru kami mempertanyakan secara rinsi karena kalau menurut undang-undang tentang ormas yang berbadan hukum pasti tidak akan ada lagi nama abdesi nah kami juga agak bertanya-tanya dengan teman-teman kenapa muncul nama abdesi biarpun nama informasi dia namanya DPP abdesi tapi tetap sebutannya kemarin abdesi mendukung abdesi menggelar silaturahmi nasional artinya sama dengan nama kami jadi kami mempertanyakan kemarin kenapa kok namanya sama abdesi padahal kami udah sah melalui proses yang dikeluarkan oleh kementerian hukum HAM tentang penetapan organisasi kemerasakatan atau perkumpulan yang berbadan hukum jadi secara logikanya tidak mungkin ada nama yang sama kalau begitu kepala desa yang puluhan ribu itu bingung dong Pak kalau begini ceritanya betul Pak betul Pak makanya kami kemarin tahu-tahu ada informasi dari teman-teman daerah yang mendapatkan surat undangan ya melalui pengurus lah langsung ke kami Pak Ketum ini ada undangan ada kegiatan dari Pak Surta ya karena disitu Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia namanya DPP Apresi sama Pak kami juga Kopsuratnya Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia DPP Apresi sama Kopsuratnya Pak ya tidak bisa dibedakan ini kami bingung tidak bisa dibedakan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Anda merasa dirugikan gak? ya jelas dirugikan Pak apa langkah yang berikutnya? yang dirugikan pertama kenapa membawa nama nama Apresi yang telah ditetapkan melalui berbadan hukum katanya dia juga punya dasar bernama apa namanya dari Kes Bangpol apakah itu tidak cukup? bukan kami juga harus pengen mengetahui lebih dalam Kes Bangpol juga akan teliti karena akan memeriksa memang Kes Bangpol itu bukan berbadan hukum Ormas tidak berbadan hukum kalau daftar ke Kes Bangpol kalau yang berbadan hukum itu adalah ke Kemen Kumbhang kalau yang tidak berbadan hukum ruang lingkupnya hanya kecil tidak berbadan hukum itu kecil ruang lingkupnya biasanya itu tidak usah mau Kemen Kumbhang kalau yang mau bersekala besar makanya kalau organisasi bersekala besar itu wajib hukumnya untuk daftar ke Kemen Kumbhang karena nanti akan bisa luas secara nasional ini menurut pemahaman kami sudah ngobrol dengan teman-teman dengan orang Apakah Anda akan melakukan langkah hukum misalnya mengadukan ke polisi atau kemana atau meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan sesuatu barangkali ya kami kemarin hasil musawarah secara ya artinya kita tidak tergasa kisah untuk mengambil sikap karena ini jangan jadi polemik terhadap Kepala Desa kan kasihan juga nih teman-teman Kepala Desa untuk apa sih apresi kira-kira ribut kan gitu apa sih arti dan untungnya kami balik lagi ke situ apalagi saya tekankan bahwa apresi itu bukan diciptakan dan dibuat oleh pemerintah tapi apresi itu diciptakan oleh teman-teman lahir dari Parke-Kepala Desa sendiri jadi sampai hari ini kami hanya dihakui dan dibina tidak mendapatkan istilahnya bantuan setiap tahun atau dapat bantuan apapun tidak kami istilahnya mendiri jadi kami tidak begitu beban dengan pemerintah karena kami bukan apariasi pemerintah nah kami akan melakukan hasil kemarin teman-teman karena kan disini kami juga punya tim hukum lah orang yang di bidang hukum artinya kami ngobrol-ngobrol betul mari kita lah kita supaya ini ada clear supaya kita terjadi friksi yang tidak apa tidak ada pembeda jangan sampai dibawa kepada kepentingan politik luah kita ket dulu mari kita somasi lah kita somasi somasi dulu kepada pihak yang terkait tentang yang pertama kita duduk bersama dulu sampai sejauh mana nama sampai bisa sama Pak Rifin sebenarnya apa yang membuat Anda begitu keberatan dan menolak apa namanya itu pola-pola seperti ini yang dilakukan oleh teman-teman Anda apa alasan utamanya ya gitu Pak begitu mendengar ada silatnas di istora akan merencanakan 15 ribu kepala desa dan akan dihadir oleh presiden dan petingginya kami takjub Pak saya setuju lah setuju setuju kalau memang itu benar-benar sesuai dengan aspirasi gendang masyarakat kepala desa menyampaikannya biarpun isi-isi yang kemarin disampaikan pernah dilakukan oleh kami waktu silatnas 2019 di istora waktu itu oh sudah pernah dilakukan sama ya pemberian penghargaan kepada presiden tentang Bapak pembangunan desa tapi tidak begitu diterima karena Pak Presiden yang kedua permohonan dana operasional 5% udah 5% malah dulu udah ditetapkan kemarin itu semuanya tidak jadi masalah Pak itu hanya hak berorganisasi berserikat warga negara apalagi membawa ke depan desa yang begitu banyak nah yang menjadikan kami kaget itu diseranglah oleh teman-teman kepala desa dari daerah dan pengurus loh kenapa apresi melakukan statement mendukung tiga peridu presiden itu pertama itu yang menjadikan kami buka suara Pak Surta Wijaya Pak Surta Wijaya juga sebenarnya membanta bahwa tidak ada deklarasi itu pada saat acara di rapat komisi 2 DPR teman-teman komisi 2 juga bertanya kepada para pembantu presiden dalam hal ini sekretaris kabinet Pak Promo dan Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno dan dijawab oleh Pak Pratikno bahwa pada saat acara itu tidak ada deklarasi itu tetapi kemudian pemberitaannya begitu masif coba ditampilkan pemberitaannya ini ini salah satunya dari Tempo Abdesi Surta Wijaya dukung periode dukung Jokowi tiga periode anggotanya menolak ini dari Tempo dari lainnya sumber Tempo juga ini pengurus Abdesi Kubu Surta Wijaya segera koordinasi dukung Jokowi tiga periode banyak Pak gitu loh makanya kan jadi pemberitaan kan sebenarnya makanya kami juga kan kalau kami kan tidak langsung datang di tempat Pak yang pertama kami nggak datang cuma kami setelah satu hari setelah itu malamnya datang media-media menanyakan aduh saya tidak pernah dengar tidak pernah lihat tapi setelah lihat bahasa di media dari Youtube segala macam dan termasuk ada rilisnya ada pernyataan kalau nggak salah saya lihat di salah satu media ada tulisan kayak tadi ini Pak ada tulisan yang di ada tulisan begitu oh ini nih ada ya ada gini setelah pertama ini gini jadi informasinya tidak hari itu jadi Pak karena ada tidak diperbolehkan tadinya mau deklarasi hari itu katanya jadi hari itu sudah mau deklarasi itu kan kami itu kan kami setelah didesak oleh media-media Pak Ketum kenapa nggak tahu ya setelah kan tidak hadir yang kedua kan tidak mungkin mereka melaporkan ke kami artinya hari itu sudah mau deklarasi ada informasi terus siapa yang tidak setuju ya pada disitu mungkin ada bagian daripada tadi yang informasi dari apa dari pihak pemerintah mungkin tidak setuju lah itu kami itu juga kami pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh media Pak karena satu ya kami sekali lagi tidak ikut serta disitu jadi kami juga tahu itu sampai menolak karena ada di running tech ada di itu ini 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 bahasa-bahasa ini saya harus menyebutkan lagi nih ini dikutip dari kompas.com dan ternyata ada juga dari ini saya sudah tahu kemarin ada salah satu kepedesan dari Jawa Tengah bahwa bahwa loh saya kaget ini 360 derajat ini tadinya menyerukan aspirasi kepala desa diantaranya tentang PRPES 101.04 tentang presentase dana desa untuk tahun 2022 loh tiba-tiba mendorong kepentingan politik saya tahu dari teman-teman ada yang langsung saya jadi tahu persis itu pesertanya lari yang menyampaikan itu jadi intinya kalau itu memang terjadi penggiringan kepala desa yang memberikan statement tentang apa tadi mendukung presiden tiga periode yang pertama ini sudah ada pelanggaran institusi bagai apresi kalau apresi kami kan tidak diperbolehkan ini independen independen sekali yang kedua di dalamnya kan ada kepedesaan yang masih aktif ada kepedesaan yang masih aktif di anggota kami jadi teriak mereka kenapa apresi memenggiring mobilisasi kepedesaan untuk menjadikan kerana politik itu jadi kami juga kaget karena teman-teman yang merasa tidak puas dengan statement itu Pak Arifin Anda boleh menolak tapi saya ya harus bertanya kepada Anda dan saya boleh dong meminta kepada Anda tampaknya Anda buka saja deh bagaimana sih sebenarnya proses-proses ini sampai terjadi dari awal gitu saya tidak sedang mendesak Anda tapi Anda boleh menceritakannya tapi kalau Anda mengatakan saya menolak biarkan saya simpen dulu tapi meskipun itu tadi Anda sudah menjelaskan kepada saya itu tidak apa-apa apa yang terjadi Pak? ya mungkin kalau lihat daripada sambutan tempoh hari kegiatan bisa disimak bisa disimak itu beliau dalam dalam dialognya kami rekam kalau kami tidak bisa mengadap badan atau iya itu pun juga kami takut nanti jadi masalah tetapi secara logika berpikir situasi yang rawan tentang sitemen tiga periode itu kan rawan yang pertama kami ngobrol itu kan itu belum ada regulasinya itu kan lebih lebih berbahaya kalaupun ada regulasinya kepedesan tidak boleh apalagi ini belum regulasi nah kami itu lihat daripada skenario di situ ini yang menajuban kami hebat bisa membolisasi kepedesan sampai 5 bersibu saya sendiri tidak mampu yang Anda dengar siapa yang memotori ini dari sesegi anggaran saja itu tidak tidak murah memobilisasi 15 ribu kepala desa kalau saya sih langsung menunjuk kepada panitianya siapa panitianya panitianya kalau saya lihat dari surat itu yang jelas kan secara bisa dipertanggungjawabkan panitia penyelenggarannya itu asep anorsadat asep anorsadat nah di balik itu kan mungkin ada karena itu ada dewan pembina ada dewan penasehat ada dewan apa mas kalau disitu namanya dewan lain lah ya saya juga ada juga yang disebut dengan bakornas nah dulu itu kalau damang kami bakornas penyelenggaranya bakornas itu adalah badan koordinasi yang menyatukan apa wadah-wadah abdesi pabdesi PPDI disatuin kalau dulu 2019 tidak jadi masalah tapi itu jelas tempoh hari kan itu ada panitia khusus anggarannya dari mana ya mungkin secara kasat mata tidak mungkin dari kepala desa semua terus dari mana ya mungkin pihak-pihak lain lah kayaknya siapa pihak lainnya ya mungkin yang bisa berhubungan orang panitia kayaknya karena saya takut salah tembak nanti kalau PPDI tapi hanya untuk batin aja perkiraan ini ini gitu pengalaman saya sih Pak Ketua kenapa sampai ini menarik bagi saya karena saya harus mengejar soal ini karena ini menjadi masalah yang tidak sederhana di hari-hari ini di ruang pabrik kita soal apa itu penambahan masa jabatan presiden itu baik perpanjangan maupun tiga priode itu itu sedang sedang sangat riuh dibicarakan ada yang setuju ada yang tidak setuju kalau kemudian para pengamat anggota masyarakat biasa yang berpendapat menurut saya ya biasa-biasa saja tapi Anda kepala desa yang Anda suarkan itu adalah suara suara guru ini lagi hujan keras disini oke yang jadi istimewa karena apabila ini dilakukan oleh kepala desa sebagai otoritas pemerintahan pada tingkat bawah itu akan sangat mengkhawatirkan kalau kemudian mobilisasinya sudah sampai disitu berbahaya sekali Anda tadi sudah menyebutkan salah satunya alasannya kenapa Anda menolak karena ini belum ada aturannya tentang tiga priode atau pertanda perpanjangan hal yang lain adalah sebenarnya update itu sudah pecah sejak dari awal dan pecahnya itu karena yang seperti ini dukungan-dukungan politik saya ingatkan Bapak bahwa pada tahun 2011 itu awal dari perpecahan itu ketika organisasi abdesi ini melakukan arah kernas di Makassar dan pada saat itu tiba-tiba ada apa namanya itu posternya mendukung Pak Abri Salbakri sebagai calon presiden pada saat itu yang dilakukan oleh priodanya kalau tidak salah Pak Sindawatara itu teman saya juga saya kenal kok kemudian pada tahun 2014 abdesi juga memberikan dukungan dukungan politik dan dalam hal ini mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden betul Pak? betul-betul gitu dan ternyata Pak Surta ini juga ternyata bagian dari itu pada masa itu nah kalau begini keadaannya Pak itu sangat mengkhawatirkan seharusnya kan Pak Kepala Desa itu fokus saja mengurus warganya apalagi sudah mendapatkan dana dari negara yang menurut saya tidak sedikit kiri ya sekali lagi saya memberitahu sama Pak Arifin bahwa saya ikut terlibat penuh nah apa yang ingin Bapak katakan menyangkut dengan dukungan-dukungan seperti ini seberapa mengkhawatirkan ya di dalam undang-undang desa mungkin saya sebagai apa favorit Bapak ya karena saya tahu persis Bapak memperjuangkan lahirnya dana apa undang-undang desa ya yang begitu sangat signifikan terhadap kebajuan desa iya tolong tampilkan tiga nah ini 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 yang saya maksud Pak jadi ada tiga undang-undang dan saya sampaikan juga kepada Pak Suruta kemarin ada tiga undang-undang yang dilanggar saya ulangi sekali lagi yang dilanggar dengan cara-cara seperti ini ya terlepas soal isunya itu kepala desa itu dilarang Pak ada tiga undang-undang dan ini undang-undang utama betul-betul silahkan Pak Arifin justru saya berkesamata kepada regulasi Pak bahkan kalau benar-benar kepala desa sudah dibebaskan dalam berpolitik tidak akan terjadi netralisme di kubu masyarakat bisa kebayang satu desa kalau kepala desanya dibebaskan berpolitik maaf mati Pak demokrasi berpolitik untuk masyarakat karena masyarakat pasti akan pasun ke kepala desa pasti dia akan menurut kepala desa kalau kepala desa berbilang hei partai A hei calonnya bupati ini gubernurnya ini presiden ini habis Pak masyarakat yang memiliki aspirasi lain dengan kepala desa itu mungkin salah satu kajian yang mendasar bagi undang-undang atau peraturan ini yang termasuk undang-undang desa yang begitu benar gencarnya melarang banget kepala desa dan perangkat desa untuk terjun aktif melibatkan diri dalam politik karena tadi panutan di desa itu hanya kepala desa kalau panutannya sudah berbelok paham terutama bahasalah segi politik sudah tidak akan ada lagi demokrasi yang nyaman bagi rakyatnya maka saya sangat setuju undang-undang desa lari undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada bahkan maaf dulu pernah Pak sekelompok kepala desa mengajukan permohonan kepada MA kalau tidak salah atau MK untuk kepala desa itu boleh berpartai politik ternyata digagalkan ditolak karena tadi mungkin bahasa saya itu bahasa petinggi-petinggi yang menyampaikan ini lah iya makanya itulah kemudian alasannya maka saya memberi konsen untuk isu ini betul-betul berbahaya Pak iya berbahaya ya pada sisi yang lain sebenarnya problem di desa itu juga tidak sedikit Pak betul coba tampilkan ini kedudukan desa dan kepala desa dalam ketatan negara kita ya jadi jelas sebenarnya aturannya Pak lanjut ini alokasi dana desa Pak ini luar biasa harusnya kan kepala desa itu fokus di sini bagaimana kemudian agar masyarakatnya terlayani lawong anggaranya kok sudah ditanggung ini bayangin aja Pak ini dalam triliun ya tahun 2016 misalnya itu baru 46 triliun baru 46 triliun padahal sebenarnya itu juga sudah banyak sekali Pak sekarang 68 angka tertinggi itu pada tahun 2021 itu 72 triliun turun sedikit gara-gara covid gitu ya ada bahkan desa Pak itu di terutama di Jawa itu sudah rata-rata sudah di atas 2 miliar Pak ya betul-betul satu tahun menerima dana desa itu kan belum lagi dana-dana yang lain luar biasa sekali ini rata-rata dana desa yang diterima ya ini rata-rata bahkan disampaikan tadi di Jawa itu sudah ada yang di atas rata 2 miliar 2 miliar kita langsung pada apa namanya itu problem hukum nah ini loh Pak ini banyak masalah loh Pak jadi total sudah 473 kepala desa tersangkut kasus korupsi sepanjang 2015-2019 ya 192 diantaranya masih dalam proses presidang ini baru 2019 loh belum masuk 2020 dan 2021 artinya saya bisa memastikan bahwa angka ini jauh lebih besar lagi Pak Arifin apa yang ingin Anda katakan menyangkut dengan gerakan ini gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Anda itu yang pertama mohon untuk diperhatikan kepada tugas dan fungsi kepala desa bahwa tugas fungsi dan kepala desa itu ada aturan main yang dilarang diantaranya tadi mohon untuk tidak boleh berpolitik praktis yang akan menggapkan patah kepada masyarakat dan kepada pihak-pihak lain oleh karena itu fokuslah kepala desa kepada penyelenggian pemerintahan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui dana-dana yang telah atau sumber-sumber dana yang masuk ke desa dari PADES dari dana APBN dari ADD dari bantuan provinsi bantuan keboten dan pihak-pihak oleh karena itu maka dengan kebaikan pemerintah memberikan dana yang sekian besar kepada Pak Arifin yaitu untuk melakukan pengolahan tata kelola desa dengan baik supaya tidak keberpihakan dengan pihak-pihak lain Pak Arifin kalau kemudian ternyata beneran selesai lebaran nantinya itu abdesi versi Pak Surtai Wijaya dan kawan-kawan itu melakukan deklarasi gitu beneran seperti yang disampaikan disampaikan oleh pemberitaan itu dan disampaikan oleh beliau kayaknya apa tanggapan Anda? ya ini harus turun Pak pihak-pihak terkaya terus turun karena akan menjadikan seos nanti ke depan kalau kepedesaan sudah turun mendeklarasikan itu apa kata dunia? penyelenggar pemerintahan terendah atau terbawah yang pendekatan rakyat sudah lari kepada ranah politik artinya sudah tidak ada lagi penyelenggar pemerintah tingkat desa itu sebagai netral Pak Riebin makasih ya penjelasan Anda baik saya apresiasi ya ada ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan Pak Riebin gitu ya tentu saja sekali lagi saya katakan tentu saja ini saya tertarik untuk mengangkat ini karena menurut saya kok agak jauh ya seperti tidak seperti yang kita rancang dulu agak jauh langkah beberapa kawan kita ini gitu sekali lagi Pak Riebin terima kasih ya sama Pak pemirsa itu diskusi saya dengan Pak Riebin ketua abdesi berdasarkan keputusan menteri hukum dan HAM menkum HAM jadi mereka ada landasan hukumnya tadi Pak Riebin mengatakan saya tidak anti pemerintah betul ya Pak Riebin betul Pak saya tidak anti pemerintah apalagi pemerintah Pak Jokowi sangat mendukung ingin apa itu namanya itu tata aturannya ditegakkan ya saya justru membantu Pak Presiden saya yang jangan terjebak dengan hal-hal yang tidak jelas menarik sampai disini pertemuan kita terima kasih selamat menikmati terima kasih